Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi di channel siadul asad pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kabar dunia dan kabar nusantara pasang badan buat Indonesia Rusia tak padang nyatnya meski berulang kali dijegal Amerika tak hanya jet tempur su35 senjata apapun siap dipasok ke tanah air peralatan alutsista Indonesia semakin kebamkang oleh pihak pertahanan negara banyak peralatan tempur yang didatangkan dari negara-negara maju seperti Amerika dan Rusia dalam hal ini blok barat NATO menyumbang paling banyak peralatan militer ke Indonesia pasalnya segala barang tempur dengan cap standar NATO dipastikan dapat berfungsi secara maksimal saat peperangan terjadi namun juga tidak dipungkiri jika senjata buatan blok timur dalam hal ini Rusia ada yang berkualitas hingga membuat NATO berpikir ulang jika mau memulai adu senjata salah satunya ialah jet tempur Sokoi su35 lembaga yang bertanggung jawab dalam ekspor su35 Rosoboronexpor baru-baru ini merilis informasi mengenai barang dagangannya Rosoboronexpor menegaskan jika pihaknya mampu memenuhi pesanan Indonesia yakni 11 unit su35 lebih dari itu Rusia menyatakan siap memenuhi segala kebutuhan persenjataan Indonesia apapun bentuknya juga dalam kabar tersebut Rusia menyinggung Amerika Serikat yang melarang penjualan su35 ke Indonesia sebagai kompetisi yang tidak sehat dan adil pihak kami yakin ini adalah pilihan paling baik su35 untuk meningkatkan daya tempur angkatan udara Indonesia sebelum adanya pemberitaan ini manufaktur pesawat tempur Rusia KNAAPO sudah memulai proses produksi su35 namun KNAAPO sedang membuat su35 untuk angkatan udara negeri paraos Mesir pabrik pesawat Gagarin di Komsomolson Amur telah memulai produksi su35 yang akan dikirim ke angkatan udara Mesir berdasarkan kontrak yang dikatakan ini pada 2018 walau gelombang pengiriman sesi pertama ke pihak Mesir belum ditetapkan karena pembatasan yang dibelakukan sebab oleh wabah korona virus mesir sendiri tidak berlibat dalam pengadaan su35 ini surat kabar komersen Rusia pada Maret 2019 melaporkan jika Mesir langsung bayar ke senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat untuk pembelian beberapa unit su35 bahkan kesepakatan pembelian ini tidak diungkap ke media dan tahu-tahu su35 Mesir sudah masuk lini produksi disinyalir setelah memproduksi su35 angkatan udara Mesir Rusia akan melanjutkan produksi superflanker tersebut untuk angkatan udara China di pemesanan base kedua seperti diketahui China merupakan negara pertama di luar Rusia yang menggunakan su35 dengan kesepakatan saat itu senilai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk 24 unit pesawat Indonesia juga memesan 11 unit su35 untuk mengganti armada F5 Tiger 2 yang sudah grounded namun pengadaan yang tarik ulur tidak jelas membuat entah sampai kapan su35 datang ke tanah air hanya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati